Soalan satu, contoh persoalan besar yang mendapat simpati publik sebenarnya Yang jelas ini siapapun menurut saya ketika mengikuti perjalanan kasus ini Ini murni bukan iur kasus hukum Kasus hukum kalau ngomong cuma publik 100 ribu, pemotongan itu selesai dalam 2-3 bulan selesai ini sampai 1 tahun Ini persoalan banget yang menurut saya tiga yang lain adalah ini sangat tentang wansa politisnya Nah, anehnya dan sangat kami sayangkan Kami ini ketua rakyat, kami sudah punya wakil rakyat yang bergerak dan dibayar oleh negara untuk bergerak di wansa politik itu Tapi sampai hari ini tidak pernah ada lembaga DPR sebagai wakil kami yang ada di DPR dengan fasilitas dari uang kami Itu mencoba masuk ke dalam persoalan politik ini Semua seolah-olah mencari aman, ini yang kami sayangkan Teman-teman DPR, saya pikir secara personal semuanya paham Tapi tidak ada satu pun lembaga baik itu dari pantai ataupun meski secara kelembagaan Yang masuk intervensi memberikan penjelasan yang jelas, yang terang beneran kepada publik bahwa sebenarnya begini-begini Ini sebetulnya tuntutan kami Fenomena ini yang melatar belakang kami, keadilan kami di sini Sambil sekaligus membawa Pak Jamil ini yang masih ASN aktif Ya, yang ASN aktif Dan punya hak-hak dan seterusnya dan seterusnya, anehnya Apa ya? Dia mau memarahi kebagaan? Aku tadi apa? Gimana tadi ketua rakyat? Sehingga berbayaran Era sebelumnya, teman-teman DPR begitu begitu elegan, begitu begitu memuaskan optimal bagi saya Berperan sebagai wakil kami Publik bisa sedemikian cepat mendapatkan informasi-informasi yang penting RHPDBK yang berpunyai 107 Miriam ada penyimpangan yang berpotensi tidak bisa diberapa menjawabkannya Aku tak boleh lagi nolong Pak Sudah berapa bulan? Sejak bulan Mei 2000 LHPDBK tidak berada sama sekali Kami yang biasanya mudah mengakses informasi itu untuk mempelajari Dimana sih? Sokos yang paling bertanggung jawab menurut kacamata kami berdasarkan LHPDBK Mempelajari tidak bisa Ada apa dengan DPR? Kenapa informasi tertutup? Itu, monggo, dari dua hal itu Kami inginkan ada perubahan dari teman-teman DPR sebagai wakil rakyat yang menikmati fasilitas dari uang kami Uang kami semua Jangan lagi teman-teman DPR hanya menjadi stempel bagi penguasa Bahwa banyak kesoalan yang harus diungkap ke ruang publik Bahwa hak politik masing-masing DPR kita juga saling menghormati Sebagai partai pengusung Sebagai polik Bersikap membela tidak apa-apa Tapi kan kita harus mengajari publik Belahnya belah dengan fakta yang benar Jangan menutupi kesalahan-kesalahan yang jelas-jelas Satu jantung mau masuk ke ISOTK Baru 12 hari bupati jadi bupati, dilatih bupati Sudah mempelajarkan semua Teman-teman DPR mana yang protes? Pembelakan yang dilakukan oleh teman-teman DPR partai pengusung itu hanya sekedar Semacam membuat stempel membenar tanpa Didasari dengan fakta-fakta hukum Oh regulasinya begini Ajarin publik itu supaya saham Dede-dede ngomong partisipasi publik Tapi anjirnya sebagai wakil kami tidak pernah memberikan Edukasi Bagaimana publik menjadi lebih cerdas, lebih paham Untuk ikut merasa bersama memiliki pemerintahan Seperti ini Saya bilang, duit ABBG itu kan kuatnya rakyat Bukankan Bupati tok Saya dengar Ini baru dengar-dengar karena baru informasi penasih sana terbatas DPR 2023 sudah dianggarkan 60 miliar Oleh Bupati Untuk rekrutmen tenaga Dibayar 1 Antara 1 sampai 1,5 juta 6.000 sampai 7.000 pekerja Tenaga kerja Ini dia sopok 2023 jelas itu Bagi saya jelas itu politik anggaran yang tidak ada Menjelang 2023 Tiga Pokok Proses-proses itu Ayo Sampai ini sebagai wakil kami Ajak kami Beri informasi kami Supaya gak kagetan Buberjimber Ini kagetan ini Buberjimber Gak bisa terukur Demo Anak-anak Nah Harapan saya Dengan review ini Kita coba ke depan Untuk bisa Menjalin hubungan yang lebih Ideal Belajar dengan sebagai wakil Beri kami Bermasih yang pas Tidak harus Belajar dengan Sepaham dengan kami Sekarang dengan kami Belah-belah gak pokok Tapi rasimannya Begitu Sehingga Kegimban berbangsa Di kabupaten sumber ini Bisa lebih Sesuai dengan harapan kita semua Sampai itu Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalahkan Terus di edukasi Bang-bang Beratus adik Kan apa Tapi dipolitisasi Iya kan Saya melihat itu Agak bergergila di DPR Ini dengan kalimat Jartu-Jartu Nge-pogel Si ngomong ini Kok dilelek Tapi sekutip Saya akan prohibiti sana Sekarang ambil contoh saja Mungkau di lihat Bahwa Ini proyek paling besar ini Ya kan Murti ya, ikut di RPCM legal, nampak? Artinya jendela tidak dihimbatkan dalam pembahasannya itu. Dan ini rentan rawan bagi-bagi proyek. Ya lho Pak Musa setuju. Lengkana rawan penyelewengan, jendela juga tidak bisa melakukan fungsinya secara baik, melipun wajah lah, lho terus akhirnya paripurna sebagian agota Dewa gak turun tekok. Tak hukum kan, Pak? Bintar kan, men. Lho mungkih, kenapa? Karena pada saat nanti jendela, masalah FPPku kok juga di dalamnya akan membaca BPD. Bahaya, kok bisa mendak manganong kok itu pilih bulu tinggu. Wah dikirim terima bagian, lho aku bilang sampe yang bisa ini. Ayo lah, bareng-bareng, gitu loh, iya kan. Saya melihat DPR ini selalu disudutkan, dipertimbangkan, dilenet, sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya secara baik dan maksimal. Kesan kok kok DPR ini lho protes dengan pemerintah, cuma pindah lu duit, kan lho kan. Tak bilang ini misalnya saya ini. Nah, tentu kuncinya, taat regulasi sesuai dengan ketentuan yang ada itu menjadi penting. Sudah itu saja. Seperti tadi yang dihubungkan Pak Jambil, ayo, bareng-bareng, apa ini serius. Ingat, bupati yang suka ngomong seorang media. Hah, bayang sampe yang lu, ngomong persisten itu lho. Enggak ada bupati yang bicara-bicara, bisa. Sekarang, apa-apa, gini, jangan lho betul. Hah? Ngomong ini, siswa, pindah, ganti manek. Ngomong ini, siswa, ganti manek. Hah? Iya kan? Wah, ini yang jadi masalah, gitu lho. Ini pun jadi tak regulasi. Iya kan? Nanti kalau kita mengingatkan begini. Oh iya, ganti gue, 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 gue. Lengkel langajen. Pak, aku bisa pk duwe. PT kduwe. Aku itu panggat, tol. Nggak ada ulasan dengan itu. Iya kan? Siapapun. Dulu kami, nanti saya juga berjuang dengan teman-teman di beli. Itu dengan tahu dan ingat itu. Iya kan? Dulu pada saat ada kasus politik. Ijau, sebelum HNB, ada 16 anggota di BN. ya ditersangkakan tiba-tiba ada gajah saya dihubungi oleh Pak Salim, Mas Hidkon, Tono Bus Bekul, hubungi lak-lak saya hubungi beliau dan saya dengan beliau mensongmasi Pak Gajah nih lho Pak, level Corona di PR kuasitalah, kenapa baru disangkakan sekarang pada saat akan di belala ANP Tono kan ditudau di kasus 2015, si kebek sampai ngomong-ngomongan terus api lagi bermain-main politik tak gil kok sabar akhirnya langsung tak jadi, Pak menurut saya lho apakah saya pernah minta sesuatu dan dia bilang, enggak beliau ini bilang, ini dong, kami berusaha untuk mahasiswa dihubungi hari ini pun, siapapun tahu, saya jenis-jenis gusepungnya jenisnya harus paling tanggung jawab beliau ini, iya kita tanggung jawab, tapi kita ngobrol ini sebagai wujud saya tanggung jawab karena saya yang memang, luun saya, iya kan kemarin saya dihubung topang, mengajak masyarakat nyobrol Pasro 02, yaitu Ajeni Dugresdal ini wujud tanggung jawab kami iya kan, kami lakukan pengawasan iya kan, terus melakukan kritik tapi kami, kasisnya juga datang gak boleh ngingin mau gue cek mana orang saya tidak pernah mendatangi penduduk komentar sesuatu itu saya tingkat, itu lho nah ini maksud saya, jadi saya berharap ini lewat kasus yang terjadi hari ini mau gue Pak, kita sebarang-barang kalau memang sedus ingin terjadinya perubahan saya itu kan miris, pada saat ngobrol dengan teman-teman lewat ini kan, terus ceritanya, ini apa bupati ini nganggarno, ini kan, disini 60 miliar, ini 30 miliar ini gak jelas, ini pilih jiwa, pilih jiwa ya gak gak bisa, kesannya ini RP saya dapetin sukses, untuk 2024 satu sisi agaran untuk orang laran iya kan, 90 juta per tahun Pak, saudara kau hukum lo ya kayak Wak, gak bisa ngomongin aku ini loh, lihat di mana yang bagi duit lebih 1 juta itu cuma orang satu, saya tak ngomongin ini Wak, hari yatin ini yang lupa, ini yang lupa, kan dia yang saya jebat jaga-jaga boleh juta ganti duitnya sampai ini ya Allah, ngomong ya, sedangkan angka kemiskinan di sini itu beberapa ini loh, ini kan, ya Allah lucu, belum lagi kemarin, wah di Jepang kan kalau jadi ngaji loh si kampanye kulis agak gede loh buat ini cumber, wah kabupaten jawat imur termiskin nomor 2 artinya beliau itu sebenarnya mengkapitalisasi kemiskinan, cumber seakan-akan mulai ucap cerita tak sekali, PREK, tambah parah cek data, lebih banyak ini saya nanti saja jadinya mana, harusnya ngomong co itu kan, katanya mau melibatkan cuma pihak, untuk bekerja sama padah, leketek jauh no, mana, artinya mana itu, iya kan eh, harus dibukai, harus disuai itu yang melanggungnya ini, eh harus disuai penyataan jauh ini kolaborasi, sinergi, akselerasi lu ntar wakil Bupati lihat terserah ada komunikasi kawan komunikasi kalau wakil Bupati dengan Bupati wakil Bupati dan Bupati tidak pernah komunikasi tidak pernah ada, sampai, loh saya tanya, loh, jendengan kamu itu gimana kok sampai onglo, yang lebih masih jame acara para defensen jendeng-jendeng anaknya ya pak, pak, mau lho, ya di jember gini gus dan ini itu sebutan anaknya, orangnya nulisewu terpelajar, ya, masalah agama yang sudah jajah kecil, jajahin untuk tolong bersebutnya, tiba-tiba kemarin ada bergelaran, bu, nyaris kecil, rupanya ngine, ya, kaki-kaki wakil, how many jawabannya yang baru iya, wow ini kan aneh akhirnya kami ditanya ternyata di hampir semua keputusan salah satu nyata ini sudah disebutkan Bapak Jamil bahwa di dalam SK bupati ini Sampai Tanjipi Bapak yang di dalamnya juga pernah mencorek tentang urusan masalah PAU-19 ada apa? ini maksud saya, woi silahkan meleponan ini bukti ini rambut saya dimana-mana penelit bupati ini nggak di W sampai Gustaf itu itu kata nih di negeri Tawang ya apa itu? eh ini ada tadi karena anak gitu loh mungkin nanti di negeri Tawang cuman ada di tempat ini ini kan anaknya terus ngomong jariknya baik-baik saja eh, sampean itu kayaknya terus ngomong baik-baik saja ya apa? iya kan ah, sekalian tau ngomong-ngomongnya katanya mau, ya aduh, hirman yang gini asip, asip Pakai biar bukti tau, biar masyarakat tau gitu, nah ini kan jadi, sekali lagi akhirnya kebijakan pemerintah ini hanya ngomong tentang politik saja kacau ini, ya akhirnya hukum bisa ditopeksi dengan politik kalau itu terjadi, Pak siapa pun bisa ditopeksi dengan politik tidak apa? saya kesedaran kesini mengatakan macam ini walaupun kami tahu tanpa saya berbira-bira berbira-bira jenengah kita tahu minggu, apa sampe saya bilang di coba jika saya bilang, wah, so kira naku kamu jamin apa? apa nih? pasal nanti saya, saya, apa yang kamu mau milu saya berburu saya berburu jika ini apa? jika ini masalah itu nah, dari masalah itu ini memulai kemanusiaan cincasi masalah, kami datang, kami menyerahkan diri kami sendiri menurut senangannya ini siapa pun bisa di penjara, Pak nah, terus politik aja bisa memutar hukum, sampe ini bisa di penjara pakanku oh, ini bahaya nih pak gempung, pak hal ini ya, semua yang menjain ini kami laporan-aporan lain di penjara sih, seorang yang bisa ditangkap lho, terus siapa perempuan itu arti bersuara, arti ngomong kan tak apa bingung lainnya maksud saya jadi saya akan datang disini bukan menyelamatkan siapa-siapa juga tidak dalam inilah hukum mau ngomong kukuh-kukuh lagi, mau ngomong kukuh-kukuh lagi, jadi harus dihukum nggak apa sekitar jadi bingung di rakyat perubuh penjara ini masih terlalu yang tak merasak ini akan berbicara dengan keren, ini akan diskusi kami juga melakukan upaya-upaya salah satunya misu harus rasa kita ingin mau mobil bareng ngobrol bareng yang terkait dengan masalah jember beli APBD kasih undang para jahit kondok pesantren beli APBD beli Loro dia juga bisa melakukan fungsi pengawasan salah satu tujuannya itu dan itu akan dijadikan rutin lagi rutin dipondok-pondok nah ini bagian dari umpaya relek terus akhirnya dalam umpaya ini nanti kita di framing wah di dalam romkah sukses sih kacau mah, gingung ya kan, dipolitisasi lagi kacau lagi, ini adalah waktu saya jadi sekali lagi, saya berharap kalau forum berkat Pak Gary ini saya berharap saya cuma ngomong untuk Allah, biar kita akan lebih baik relek terus sampai kayak gini, ini harus ya apa, kan gak co, kita sudah ketigalan jauh dengan ubatin yang lain ya kan, kalau kita melihat Banyuangi Lumajang dan yang lain oke, ini sudah ketigalan jauh saya dengar di BPN, BPN seperti ini, berarti gak patah lakon gawean dirasakan itu, di sana muntah padahal langgaran di paling kiri dibandingkan rukun itu, tapi sampai kan di framing di sini lelah, tak belaan juga lu kaya, lu kaya sampean, ayo eh ya, kan udah baru lupai ya ayo, lu taruh ini semuanya terbuka, jangan terus akhirnya anda lagi, ya bergerdi dan bergerdi lagi di sudut nomi, di sudut nomi sehingga tidak berani, berbicara padanya akhirnya yang terjadi apa, ya masyarakat kan rakyat, ini perlu kita kan ini, jadi mungkin ini sepertinya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman DWF atas nopi dan sambutan yang ramah terus, iya aku ingin mengapresiasi ini, saya juga jempol empat dengan kemarin berani bahwa jumlah bahwa jumlah tidak sedar baik-baik saja bahwa jumlah tidak sedar baik-baik saja anda berikan informasi kepada masyarakat dengan kemarin, ini dengan tidak mengadiri sedar baik-baik, mengadiri ibu, bahwa musik lantai 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 dan saya, ini bisa-bisa cuma itu dan saya semakan itu karena memang Jember sedar tidak baik-baik saja ini, supaya Jember butuh bupati baik sepani sih mungkin itu diulangi, diulangi, diulangi untuk saya, ya memang itu mau ingin ada kemana-mana, nyebut kemana-mana tapi insya Allah ini jadi jalan bagi paling dalam ketika ada maksud apapun, menurut saya itu saya juga bukan siapa-siapa saya juga bukan membuat apapun politik sehingga saya tidak pindah politik ini bukan suara rakyat, nyeh kami menyuarakan kebenaran ini biar bertahun, nyeh, mungkin itu closing statement dari saya ya, aku gak dirumnya ambil baik-baik, kalau uswayai pembayarannya gak usah, aku salah diri cukup juga cukup saya bercewakan nyeh mohon maaf saya nyeh saya akan mudah-mudahan bisa membuat sembar ke depan baik dan alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terutama para-peradilan bisa sukses dari doa teman-teman kita semua jadi lagi ya pasti akan beruntung keadaan sehatan yang sempurna terima kasih 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 pandangan konfrasi nasional agar BPKRI itu untuk bisa dihadirkan di DPRJ ini bersama eksekutif yang lain untuk bisa memberikan penjelasan terhadap tidak jelasnya anggaran Rp107 miliar. Penting ini bagi Kapol dan Jember karena apa? Selama masih ada ganjaran Rp107 miliar ini, nanti berapa kalipun Bupati nanti Jember tidak akan pernah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Nah ini prestasi wajar tanpa pengecualian yang pernah terjadi di era Bupati-dua Bupati sebelumnya ini tetap harus dilahirkan oleh Kapol dan Jember. Tentunya ini butuh ketatbukaan-ketatbukaan butuh transparansi dari kita semua terhadap apa yang terdirakan oleh Kapol dan Jember sehingga sampai terjadi temuan Rp107 miliar. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Busta Ibu tadi kok menyatir bahasanya Rakus, Rakus Tionol Rp107 miliar ini dikubuk sampai seperti itu kemudian yang besar hari ini kita diangkat nah kami berharap mudah-mudahan saja mudah-mudahan dari berawal urusan apa namanya kasus A yang tadi bisa membuka kasus Ferrari yang ada di Kapol dan Jember ini artinya Rp107 ini bukan suatu hal yang kecek-kecek disitu banyak sekali dinamika oleh dinamika urusan Bilkada 2020 yang sudah terjadi kemudian tadi ada fakta yang disampaikan oleh Pak Jami juga bahwa contoh kecil saja di eranya Rp107 miliar ini harga kotak keti mati itu menjadi Rp1.720.000 padahal di era sebelumnya ini Rp3.000.000 maka tidak ada yang mempersoalkan kemudian juga hal nor pemakaman COVID-19 program kalau di jamannya Rp107 miliar ini Rp100.000 di zaman sebelumnya sudah Rp150.000 lain kenapa tidak ada yang persoalkan dan kalau bicara regulasi bahwa saya tidak paham betul terhadap regulasinya karena itu sudah menjadi amanah undang-undang saya kira di banyak perubatan juga menerima yang sama ini tidak dipersoalkan dari ini nah ini ada benang khusus yang memang harus dikulai kita cari benang-benangnya kenapa terjadi seperti ini walaupun tadi dikatakan oleh teman-teman dari topik pasar mungkin ini ada semacam politisasi tetapi itu semua perlu di di apa di ketika pada saat terjadi proses-proses pengadilan yang lain kami memberikan support dan dorongan dukungan kepada Pak Jamil dan teman-teman termasuk kepada PH yang hari ini insya Allah sudah menerima perhatikan itu yang pertama kali kami memberikan support dukungan untuk menjadikan berikan kesabaran kekuatan semoga apa yang harus menjadi terbuka bisa terang-mencerang di publik itu yang pertama yang kedua jika memang memungkinkan karena memang ini persoalan ini bukan persoalan yang sederhana apa yang disampaikan Kusbaikun Pak Kuti Orientasi juga sudah jelas harus kita tidak jadi kita minta untuk buat paksus untuk mendorong agar persoalan 17 miliar ini nanti segera terang-terang setidak-tidaknya masyarakat yang hari ini terframing dengan PPRD negatif dengan KKP dan sebagainya sebenarnya itu juga merupakan amanah-amanah undang bagi masyarakat yang tahu kemudian juga terhadap tidak warungnya atau gagalnya pembahasan alas-ababd logo dan PP APBD 2021 hari framing kepada anggota Dewan tidak hanya kepada yang tidak hadir kepada yang hadir pun saya yakin juga negatif saya ingin dengan adanya mungkin kita bisa melakukan komunikasi seperti ini kemudian juga akan ada pansus mungkin kita akan menjadi bisa memberikan pencerahan yang lain kepada masyarakat bahwa ini sebenarnya situasi yang ini tidak hanya sehingga kepentingan bahwa aku ingin menghilangkan kesan masyarakat yang tidak negatif tetapi ada sesuatu hal yang menurut kami ini harus diklarifikasi kepada masyarakat melalui apa namanya melalui media yang diatur di dalam taktik BPRD jadi misalkan pimpinan kalau misalkan ada tentang taktik tujuan menjatakan BPRD kita tidak ada di dalam taktik atau sudah meregulasi saya melihat di paragraf akhir di paragraf akhir itu ada semacam sinyal bahwa BPRD itu penyuguran BPRD ingin memberikan penjelasan dengan permintaan kalau kita saya jujur orang yang menolak ketika kita ke kunjungan ke BPRD karena kalau kita kunjungan yang ke sana cuma beberapa orang kita gak mungkin bisa mengajar pasalan dan gak bisa mengajar masyarakat jika memungkinkan undang BPRD untuk selamat menikmati berniat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sudah terasa lalu yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota DPRD yang saya hormati sahabat dan saudara kami Pak Musbaikun sahabat dan saudara karena sering komunikasi selalu juhat Musbaikun Musmambat dan Musbedin yang saya hormati rakus Tiono sering tak bisa diskusi jika ada juhatan pasti saya ke beliau datang ke pendoponya beliau dan yang saya hormati Pak Jambil sahabat dan teman saya seperjuangan Mas Moko juga tidak bisa jeniskan satu-satu dan juhat saya hormati teman-teman media yang nantir pada siang hari ini juhat saya hormati sahabat dan teman yang bilang selalu mendampingi dari teman-teman Sekuan mudah-mudahan ini dicatat dengan baik di Sekuan yang menjadi keputusan nanti ketika rapat-rapat terikutnya terima kasih atas kehadiran dari teman-teman topi bangsa yang menyalurkan aspirasi atas nama rakyat Pak Tuhan terima kasih kami selalu diingatkan sebagai anggota DPR karena keterbatasan kami sebagai anggota yang baru kalau saya baru baru hampir tiga tahun yang menjadi anggota DPR kalau mau bahasin tentang pemerintahan kami baru belajar jadi berada hal yang disampaikan tadi oleh teman-teman Gus Baikun Rapistiono dan Pak Jamil terkait permasalahan yang menang menimpa beliau kami sangat pendukang kami karena ini hal yang tidak seharusnya terjadi kami selaku anggota DPR dan fraksi kami akan mendorong ini supaya dibuka selebar-lebar permasalahan kalau perlu nanti apa yang disampaikan Mas David kami punya politik will di DPR di mana nanti kalau seandainya kami lakukan harus melakukan diskusi besar yang akan bisa terulang kembali pada tahun-tahun yang kemarin menanyakan kepada pemerintah kepada bupati apa yang terjadi permasalah-permasalah kemarinnya sudah disebutkan oleh Gus Baikun oleh Rapistiono dan Pak Jamil kalau ini harus dilakukan kami kasih masukan dan dorongan kami atas nama Bukadi sebagai anggota DPR dan fraksi kami kami lintah apapun yang terjadi kalau ini memang ada temuan kalau melanggar dengan aturan kami akan beri pertanyaan kepada bupati karena pemerintah tidak ada teman-teman kesalahan ketika ada kebohongan jangan sampai menutupi kebohongan-kebohongan berikutnya jadi saya mohon kepada BPH ulangi lagi bahwa buka seluas-luasnya ruang ini jangan ada yang ditutup-tutup kami sangat mendukung sekali apabila memang berkenan silahkan Pak kami membuka ruang kalau nanti mendorong kepada Binti silahkan kalau memang ada hal yang ingin disampaikan kami terbuka takkan pun kami siap akan beda-beda dengan teman-teman kalau memang harus dibuka hari ini tidak apa-apa kalau kami tapan perumpuan khusus untuk membahas itu membuka itu kami siap itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman topi saya sudah mengawali mendorong mengingatkan kami untuk biar masyarakat tahu bagaimana kondisi Jumlah sebenarnya karena sejauh apa yang disinggung oleh teman-teman bahwa bagaimana kait KSOTK waktu awal waktu itu selalu saya ingatkan ketika badan anggaran sampai waktu itu saya mau keluar bahkan ada pejabat waktu itu merudang-udang di aturan waktu itu kalau S1 dan S2 tidak menjabat pejabat fungsional waktu itu ketika ini dilepas jabatannya maka ada beberapa jabat waktu itu tak sampaikan di hadapan bupati waktu itu ini kan berkasan kalau menjabat waktu itu waktu itu maksimal pensiunnya 60 tahun ketika tidak punya jabatan penjabat pensiunnya 58 tahun ada salah satu beberapa jabat waktu itu sudah masuk masa pensiun karena tidak jabat kan mendorong kan sempat selesai keluar waktu itu di pembahasan waktu itu jadi termasuk LHBPK menurut saya kemarin saya tidak dua kali sebagai petua perang si BDU tidak mengikuti dalam paripurna karena ada beberapa hal yang memang tidak berkenan bukan tidak berkenan ini atas nama rakyat beberapa ruang kemarin ketika pembahasan waktu itu pembahasan LBB saya keluar dari ruangan ini karena apa dokumen LHBPK waktu itu diserahkan ketika pas waktu kembangsa seharusnya itu sebelum LKPJ diserahkan kembangsa waktu itu kami keluar dan keluar itu alasan kami kemarin ketika hadir karena itu sudah sepakat jadi saya berharap ke depan melalui teman-teman pimpinan membuka ruang ini kepada masyarakat apa yang disampaikan oleh topik yang besar dan panggambil yang membuka ruang untuk selalu diskusi komunikasi apapun dengan pembahasan kepada pimpinan untuk menerima dan menampung apa yang tidak diaspirasi dari teman-teman itu yang saya sampaikan terima kasih saya hiri kondilai topik walida wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya minta di pimpinan DPRD yang saya minta di pimpinan DPRD yang saya minta di pimpinan kita terus berikut terus wabarakatuh jadi berserta Pak Pusdian dan seluruh yang hadir Pak Jari berserta yang kuasa serta sekitar DPRD dan teman-teman media juga dari apa komersi dari kepolisian Alhamdulillah dengan heleng ini kita bisa tahu setidaknya ada informasi walaupun walaupun karena memang terlalu mepet saya tidak tahu apa sudah diindang atau tidak yang pertama yang kami sampaikan mengenai BPK desakan dari topi bangsa agar BPK ini bisa melakukan audit investigasi terhadap kasus temuan LHP BPK 107 miliar saya sangat mendukung dan dalam kesempatan ini kami meminta karena kalau anggota DPRD ini ini tidak bisa meminta BPK hadir karena secara administrasi berundang-undang secara secara administrasi yang bisa bertindak keluar ini hanya pimpinan DPRD pemanggil BPK tidak sehingga kami sepakat dengan Mas David agar pimpinan DPRD bisa meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi inilah mega orupsi yang sesungguhnya 170 miliar yang kedua saya memapresiasi topi bangsa karena di dalam suatu prinsip hukum itu ada istilah fiat justisia ruak keku artinya tegakkan keadilan walau langit akan opres terutama untuk topi bangsa cuma walaupun sebenarnya seandainya dalam proses ini nanti terjadi keselamatan-penangan pada oknum pendagang hukum kami menyarankan agar seandainya ini kan saya apa ya mengamati prosesnya perjalanannya Pak Jamil ini walaupun saya buka komisi 3D PLRI ini kan si bawahannya Pak Jamil nyokot kan gitu Pak Jamilnya nyokot nyokot Pak Jamil nah boleh cuma nyokot nyatur nama semua bisa Pak nyatur nama Pak jadi harus dibuktikan itu kalau tidak bisa membuktikan menjadi kata sangka jangan lupa untuk mendapatkan informasi terkini terupdate dari Luqman Republik jangan lupa like and subscribe channel Luqman Republik Maturnun